Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semua Hari ini saya Mau sharing pengalaman saya Tentang di kontributor Shutterstock ya Shutterstock kontributor Dimana Kemarin saya iseng-iseng Dan juga sudah Beberapa kali membuat konten tentang Shutterstock ya Dimana Kita menjual foto Foto receh kita Ke internet Dan Sempat saya kemarin Ini saya buka ya Dan ternyata teman-teman Di Shutterstock kontributor Saya Disini sudah ada Dana masuk Ya walaupun hanya kecil ya Hanya 0,10 Atau sekitar 10 cent US dollar Disini ada keterangan Satu kali download Yang artinya bahwa Foto saya itu Sudah ada yang Men-download dan Sudah ada yang Membeli Padahal foto yang ada di saya itu Baru 47 foto Ini ya Gambar-gambar foto-foto saya Dan ini hanya benar-benar Gambar receh Dan semua ini Saya ambil Menggunakan kamera HP Dan semuanya ini Yang saya foto ini ya Cuma sandal bekas Kemudian Penja apa ya Catutan kuku Kemudian ada Daun-daun Bunga-bunga Kucing Telur Kacang Tomat Dan segala macam Tetapi ternyata Salah satunya itu Sudah ada Dibeli orang Pada Tanggal 17 Agustus 2022 Kita lihat Jadi pada tanggal Hari Rabu Tanggal 17 Agustus Itu ada Satu yang Membeli Foto saya Yang Bergambar Bunga labu Yang berwarna putih Ini Satu kali download Jadi menurut saya Ini sangat Bagus sekali ya Menurut saya Ini menjadi Penyemangat saya Eh ternyata Foto yang saya Ambil ini Ada juga Yang minat Untuk membelinya Walaupun itu Hanya Foto receh Dan diambil Dari kamera Biasa saja Hanya saja Kita harus mengerti Sedikit trik Bagaimana Bisa mendapatkan Foto yang Baik Dan bisa diterima Oleh Shutterstock Contributor Oke ya teman-teman Jadi foto Yang dibeli ini Menurut saya Adalah foto Yang biasa saja Dan yang perlu Teman ketahui Bahwa Foto di Shutterstock Itu bukan Satu kali download Dia sudah Tidak bisa Dijual lagi Tetapi Dia Bisa Dijual Berkali-kali Jadi Untuk setiap Satu kali download Dia harus Membayar Dan untuk ini Baru Satu kali Download Dan kita Menjual Foto di Shutterstock Contributor ini Menurut saya Sangat bagus sekali Karena bisa Merupakan investasi Jadi Satu kali kita Mengupload foto Dan setiap Kali orang Mendownload Itu harus Membayar Jadi kita Tidak perlu Satu foto Untuk Satu kali Dijual Tetapi Bisa Berkali-kali Didownload Dan berkali-kali Kita mendapatkan uang Jadi Satu kali foto Bisa untuk Investasi selamanya Oke teman-teman Itu saja Pengalaman saya Tentang Bagaimana Awal saya Di Shutterstock Contributor Dan ternyata Bahwa foto saya Yang baru 47 foto Itu sudah ada Yang mendownload Luar biasa Jadi Tidak perlu kita Banyak foto ya Kadang-kadang Foto kita Baru sedikit aja Sudah ada yang Tertarik untuk Dibeli oleh orang Oke Semoga Menjadi Penyemangat ya Untuk teman-teman Yang ingin juga Menjual foto-fotonya Di Shutterstock Untuk aturannya Bagaimana caranya Nanti Akan saya buatkan Video berikutnya lagi Terima kasih Dan assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.